Dalam penilaian Kampung Bantar periode kedua, yang dilakukan secara langsung melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Perlindungan Anak atau DPM PPA Kota Jambi, kali ini penilaian Kampung Bantar melibatkan sebanyak 300 RT yang ada di Kota Jambi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak atau DPM PPA Kota Jambi, kembali melakukan penilaian Kampung Bantar yang dimulai sejak bulan November ini. Kepala Dinas DPM PPA Kota Jambi, Noverin Tiwi Dewanti mengatakan bahwa dalam penilaian ini, tim penilaian dibagi menjadi tiga tim, yaitu tim penilaian kebersihan, tim penilaian keamanan dan ketertiban, serta indikator pintar. Dalam penilaian ini, DPM PPA Kota Jambi melibatkan beberapa unsur diantaranya, Dinas Lingkungan Hidup, Kepolisian, TNI, dan Salpup PP Kota Jambi, serta Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Kota Jambi. Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi, sedang melakukan penilaian Kampung Bantar periode kedua tahun 2022. Pada periode dua ini, ada 60 RT yang menjadi sasaran tim penilai, dan kami membagi tim penilai menjadi tiga kelompok berdasarkan kecamatan atau kelurahan yang berdekatan tentunya, supaya memudahkan untuk mobilisasi pada saat penilaian. Sebelumnya, sesuai dengan kriteria Kampung Bantar, tim ini terdiri dari tim penilai tiga indikator sesuai dengan nama Kampung Bantar. Jadi yang pertama adalah tim yang menilai kebersihan lingkungan, yang kedua tim yang menilai keadaan keamanan dan ketertiban di lingkungan yang dinilai, yang ketiga indikator pintar. Diketahui pada tahun 2021 lalu, ada sekitar 100 RT yang mendapat Kampung Bantar. Sedangkan di tahun 2022 ini, DPM PPA Kota Jambi menargetkan sekitar 300 RT di Kota Jambi dapat meraih predikat Kampung Bantar. Sandi Jek TV melaporkan.